Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan bahas tentang Fikih Islam Yang berkaitan dengan Puasa di bulan Ramadhan Nah sumber saya Dalam Pembahasan kali ini mengutip dari Buku Haji Sulaiman Rasid Yang seperti ini Tentang Fikih Islam Buku ini disarankan oleh banyak Ulama, oleh banyak Ustadz Untuk dipahami Terutama bagi orang yang Belum pernah Belajar Fikih Artinya masih awam terhadap Fikih Contohnya seperti saya, jenjang pendidikan saya SD, SMP, SMK Dimana saya tidak pernah Belajar di pondok pesantren Yang memang Pure membahas tentang Fikih Islam Nah buku ini sangat disarankan Karena ditulis dengan Berbahasa Indonesia Dan ini merupakan cetakan yang Ke 80 tahun 2017 Dan saya baru membelinya di tahun 2018 Yang lalu Bahkan saya pernah review singkat Waktu itu Nah Puasa menarik untuk kita bahas ya Apalagi nanti Turunan dari puasa ini Banyak amalan-amalan yang ada Di dalam bulan puasa Kemudian Saraksahnya Rukunnya Dan segala macamnya Di kesempatan kali ini Kita Akan bahas tentang Puasanya secara umum Terlebih dahulu Disini dituliskan bahwa Puasa atau sahum Menurut bahasa Arab adalah Menahan dari segala sesuatu Seperti menahan makan Minum Nafsu Menahan berbicara yang tidak Bermanfaat Dan sebagainya Menurut istilah agama Islam Yaitu menahan diri Dari sesuatu yang membatalkan Satu hari lamanya Mulai dari terbit fajar Sampai dengan terbenam Matahari dengan niat Dan beberapa syarat Hal ini didasarkan dengan Firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 187 Sahabat semuanya Bisa membaca nantinya Dan dalam hal ini Saya akan bacakan saja Artinya Makan minumlah hingga terang Bagimu benang putih Dan benang hitam Yaitu fajar Kemudian mengikuti juga Sabda Rasul Sallallahu alaihi wasalam Yang direwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Ibnu Umar Ia berkata Saya telah mendengar Nabi Besar Bersabda Apabila malam datang Siang lenyap Dan matahari telah terbenam Maka sesungguhnya Telah datang Waktu berbuka Bagi orang yang Berpuasa Dalam hal ini Puasa ada empat macam Yang pertama Puasa wajib Yaitu puasa bulan Ramadhan Puasa kafarat Ataupun puasa nazar Yang kedua Ada puasa sunat Yang ketiga Ada puasa makruh Yang keempat Ada puasa haram Nah dalam hal ini Seh Sulaiman Rasid Menuliskan Puasa haram Yaitu puasa Pada hari raya Idul Fitri Pada hari raya Haji Kecuali menjelang Solat Ibnya Kemudian Tiga hari sesudah Hari raya Haji Yaitu Sebelas Dua belas Dan tiga belas Ini diharamkan Untuk berpuasa Puasa bulan Ramadhan Ini merupakan Salah satu Dari rukun Islam Yang lima Diwajikan pada Tahun kedua Hijriah Yaitu tahun kedua Sesudah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hijrah ke Madinah Hukumnya Parduain Atas Setiap-tiap Mukhalaf Yaitu Orang yang balik Dan berakal Hal ini Sesuai dengan Firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Dan mungkin Kita Sebagian besar Sudah Hafal Ayatnya Kemudian Dilanjutkan Dengan Ayat 184 Ayat Dan seterusnya Artinya Hari orang-orang Yang beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertakwa Yaitu Dalam Beberapa Hari Tertentu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Mengerjakan Puasa 9 kali Ramadhan 8 kali 29 hari Dan 1 kali 30 hari Beliau Berkata Dalam Salah Satu Hadis Bukhari Bulan Itu Kadang-kadang 30 hari Dan Kadang-kadang 29 hari Sesuai Dengan Sabdanya Islam Ditegakkan Ditegakkan Diatas Lima Dasar Satu Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Yang Hak Yang patut Disembah Kecuali Allah Dan Bawasannya Nabi Muhammad Yang Kedua Mendirikan Salat Lima Waktu Tiga Membayar Zakat Empat Mengerjakan Haji Kibar Daitulah Dan Yang Kelima Berpuasa Pada Mulan Ramadhan Rakyat Bukhari Muslim Imam Ahmad Kemudian Puasa Ramadhan Diwajibkan Atas Tiap Tiap Orang Mukhalaf Dengan Salah Satu Dari Ketentuan Ketentuan Berikut Ini Yang Pertama Dengan Melihat Bulan Bagi Yang Melihatnya Sendiri Yang Kedua Dengan Mencukupkan Bulan Saban 30 Hari Maksudnya Bulan Tanggal Saban Itu Dilihat Tapi Kalau Bulan Tanggal Satu Saban Tidak Terlihat Maka Kita Tidak Dapat Menentukan Hitungan Sempurnanya 30 Hari Sesuai Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Artinya Berpuasalah Kamu Sewaktu Melihat Bulan Yaitu Maksudnya Di Bulan Ramadhan Dan Bulan Yaitu Bulan Sawal Maka Jika Ada Yang Menghalangi Dalam Kutip Mendung Sehingga Bulan Tidak Kelihatan Hendaklah Kamu Sempernakan Bulan Saban Menjadi 30 Hari Riwayat Bukhari Yang Ketiga Dengan Adanya Melihat Rukyat Yang Diperfaksikan Oleh Seseorang Yang Adil Di Mukha Hakim Hal Ini Juga Merujuk Dari Hadis Yang Diperayarkan Oleh Abu Daud Bahwasanya Ibnu Umar Telah Melihat Bulan Maka Diberitahukannya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkuasa Dan Meliau Menyuruh Orang-orang Agar Berkuasa Pula Diperkuat Dengan Sabda Rasulullah Yang Diriwayatkan Oleh Lima Ahli Hadis Kecuali Imam Ahmad Dari Ikrimah Melalui Ibnu Abbas Ia Berkata Seorang Arab Badwi Telah Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Berkata Saya Telah Melihat Awal Bulan Ramadan Rasulullah Bertanya Kepadanya Adakah Engkau Mengaku Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Sebenarnya Melainkan Allah Ia Menjawab Ya Rasulullah Bertanya Lagi Adakah Engkau Mengaku Bahwa Sesuuhnya Muhammad Itu Tusan Allah Jawabnya Ya Sudah Saya Mengaku Artinya Saya Orang Islam Lantas Rasulullah Sallallahu Memerintahkan Hai Bilal Beritahukan Hal ini Kepada Orang Banyak Supaya Mereka Berpuasa Esok Harinya Dan Dalam Riwayat Lainnya Itu Menurut Abu Daud Dan Daru Qutni Dari Amir Makkah Al-Haris Ibnu Hatib Dia Telah Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Memerintahkan Kami Supaya Puasa Dengan Melihat Bulan Jika Kami Tidak Dapat Melihat Bulan Itu Supaya Kami Puasa Dengan Kesaksian Dua Orang Yang Adil Dengan Hadis Tersebut Di Atas Timbulah Dua Paham Mengenai Kesaksian Melihat Bulan Ramadhan Sebagian Bulamat Berpendapat Cukup Disaksikan Oleh Seorang Saja Berarti Apabila Telah Dipersaksikan Oleh Seorang Kepada Hakim Bahwa Ia Telah Melihat Bulan Maka Hakim Boleh Menetapkan Dan Wajib Mengumumkannya Maka Masyarakat Umum Wajib Berpuasa Esau Harinya Sebagian Ulama Lagi Berpendapat Bahwa Kesaksian Satu Orang Itu Belum Menjadi Dasar Untuk Menetapkan Masuknya Ramadhan Tetapi Harus Disaksikan Oleh Dua Orang Yang Adil Pendapat Ini Berdasarkan Kepada Hadis Al-Haris Tersebut Dengan Kabar Mutawatir Yaitu Kabar Yang Banyak Sehingga Mustahil Mereka Akan Dapat Sepakat Berdusta Atau Sekata Atas Kabar Yang Dusta Kemudian Percaya Kepada Orang Yang Melihat Yang Keenam Tanda-tanda Yang Bisa Dilakukan Di Kota-kota Besar Untuk Memberitahukan Kepada Orang Banyak Umum Seperti Lampu Mariam Dan Sebagainya Yang Ketujuh Dengan Ilmu Hisab Atau Kabar Dari Ahli Hisab Atau Ilmu Bintang Hal Ini Berdasarkan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Imam Muslim Nasai Kemudian Ibnu Majah Yang Artinya Ibnu Umar Telah Menceritakan Hadis Berikut Yang Ia Terima Langsung Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Telah Bersabda Apabila Kamu Melihat Bulan Di Bulan Ramadhan Hendak Kamu Berpuasa Dan Apabila Kamu Melihat Bulan Di Bulan Sawal Hendak Kamu Berbuka Maka Jika Tertutup Mendung Antara Kamu Dan Tempat Terbit Bulan Hendak Kamu Kira Kirakan Bulan Itu Artinya Boleh Dengan Hisab Atau Perhitungan Kata Beberapa Ulama Diantaranya Yaitu Ibnu Suraidi Mutarif Dan Ibnu Kutaibah Yang Dimaksud Dengan Kira Kira Hitung Menurut Merujuk Dari Al-Quran Surah Yunus Ayat Yang Kelima Yang Artinya Allah Yang Menjadikan Masa Hari Bersinar Dan Bulan Bercahaya Serta Diaturnya Tempat Perjalanan Perjalanannya Supaya Kamu Mengetahui Bilangan Tahun Dan Perhitungan Laktu Allah Tidak Menciptakan Yang Denyikian Itu Melainkan Dengan Haknya Dalam Kurung Ketentuannya Dia Menjelaskan Tanda-tanda Kebesarannya Kepada Sesungguhnya Kalau kita Perhatikan Amal Ibadah Kita Sehari-hari Di Zaman Kemajuan Sekarang Ini Seperti Waktu Salat Yang Lima Seluruh Umat Islam Seluruh Dunia Sudah Sepakat Untuk Memakai Jam Yang Telah Ditetapkan Dalam Jadwal Waktu Salat Menurut Persesuaian Waktu Waktu Salat Di Tempat Masing-masing Jelasnya Agama Islam Telah Menentukan Waktu Satu Persatunya Dari Salat Lima Waktu Misalnya Zuhur Ditentukan Dengan Condongnya Matahari Kesebelah Barat Asar Ditentukan Dengan Lebihnya Bayang-bayang Sepanjang Badan Bisa Ditentukannya Dengan Hilangnya Safa Dan Subuh Awal Waktunya Ditentukan Dari Terbitnya Fajar Seluruh Waktu Salat Tersebut Ditentukan Oleh Nas Syarah Atau Agama Dengan Ukuran Perjalanan Matahari Maka Dengan Kemajuan Ilmu Dapatlah Ulama Ulama Fala Menyesuaikan Ukuran Perjalanan Matahari Tadi Dengan Jam Yang Terpakai Di Tiap Negeri Guna Mempermudah Amal Ibadah Yang Amat Penting Itu Kemudian Ada Beberapa Pendapat Tentang Melihat Bulan Apabila Awal Ramadhan Itu Kelihatan Atau Dilihat Pada Sebagian Negeri Dan Dilai Negeri Tidak Maka Penduduk Negeri Negeri Yang Melihatnya Wajib Puasa Dalam hal Ini Jelas Tidak Ada Perbedaan Paham Yang Menjadi Persilisian Paham Antara Ulama Ulama Terhadap Negeri Yang Tidak Melihatnya Apakah Penduduk Negeri Yang Tidak Melihat Itu Wajib Puasa Atau Tidak Dalam Hal Ini Timbul Beberapa Paham Sebagai Berikut Penduduk Negeri Yang Tidak Melihatnya Tidak Wajib Berpuasa Berarti Melihat Bulan Di Puasa Apabila Melihat Bulan Ditetapkan Oleh Imam Sebab Imam Mempunyai Hal Terhadap Semua Negeri Yang Diperintahkannya Yang Ketiga Wajib Puasa Hanyalah Penduduk Negeri Negeri Yang Bertekatan Dengan Negeri Negeri Yang Melihat Sedangkan Penduduk Negeri Yang Perbedaan Matali Yaitu Terbitnya Matali Pendapat Nilai Yang Lebih Dekat Dengan Pengertian Ilmiah Yang Keempat Penduduk Negeri Yang Pada Kebiasa Kemungkinan Melihat Sama Dengan Negeri Yang Melihat Itu Wajib Puasa Apabila Tidak Ada Yang Menghalanginya Apabila Negeri Itu Berbeda Tinggi Atau Rendahnya Dengan Negeri Tempat Melihat Bulan Maka Penduduk Tidak Wajib Timbullah Perbedaan Paham Ini Disebabkan Hadis Kuraib Yang Ada Di Bawah Ini Yang Diriwayatkan Oleh Jamah Ahli Hadis Kecuali Bukari Dan Ibnu Majah Dari Kuraib Sesuluhnya Dia Telah Diutus Oleh Umul Fadli Kesam Untuk Menemui Mu'amiyah Ia Berkata Saya Sampai Di Sam Lalu Saya Selesaikan Keperluan Umul Fadli Sewaktu Saya Berada Di Sam Terjadilah Rupiah Hilal Ramadhan Saya Melihat Bulan Pada Malam Jumat Kemudian Saya Kembali Ke Madinah Pada Akhir Bulan Abdullah Bin Abbas Bertanya Kepada Saya Bilakah Kamu Melihat Bulan Saya Menjawab Pada Malam Jumat Abdullah Bertanya Lagi Engkau Sendiri Melihatnya Saya Jawab Ya Saya Sendiri Melihatnya Dan Dua Orang Banyak Pun Melihatnya Pula Lalu Mereka Berpuasa Dan Muawiyah Pun Berpuasa Kemudian Abdullah Berkata Tetapi Kami Melihat Bulan Pada Malam Sabtu Maka Kami Teruskan Puasa Sampai Cukup Sempurna 30 Atau Sampai Kami Melihat Bulan Lalu Saya Bertanya Apakah Tidak Cukup Dengan Rupiah Muawiyah Dan Puasanya Jawab Abdullah Tidak Demikian Rasulullah Sallallahu Ali Wasallam Memerintahkan Kami Dan Sampai Disini Penjelasan Tentang Puasa Dengan Ketentuannya Di pertemuan Selanjutnya Kita akan Bahas Saraf Wajib Puasa Kemudian Saraf Sah Puasa Kemudian Rukun Puasa Dan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh